Semakin berkembang dan majunya suatu negara, maka akan semakin populer jadi pembicaraan media-media di dunia. Namun dari semua negara-negara yang sudah mendapatkan pengakuan dari PBB, beberapa diantaranya sulit mendapatkan informasinya. Bahkan ada yang masih tampak awam ketika mendengar namanya. Nah, kali ini akan membahas salah satu yang mungkin jarang terdengar. Sebuah negara yang berada di tengah-tengah bunuh Afrika bernama Chad. Bagaimana dan apasajakah hal yang unik di negara Chad? Simak ulasan berikut ini ya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu. Sejarah Kemerdekaan Negara Chad ini merupakan negara bekas jajaran Perancis. Pada tahun 1900, setelah terjadi pertemuan koseri, Chad masuk ke dalam bagian sistem kolonial Perancis. Pada saat berlangsungnya Perang Dunia II, Chad merupakan koloni pertama yang bergabung dengan Perancis serta sekutu. Melansir media indonesia.com, sebelum dikosnya Perancis, pada abad pertengahan, Chad merupakan jalur persilangan antara para pedagang muslim dengan suku-suku asli. Hal ini disebabkan karena adanya kerajaan-kerajaan Islam yang memerintah di wilayahnya. Nah, sebelum Chad berhasil meraih kemerdekaannya, negara ini menjadi jajahan Perancis selama 52 tahun sejak tahun 1908. Pada tahun 1958, Chad memperoleh status otonomi dari kolonial Perancis. Dua tahun kemudian, Chad secara penuh merdekah dan membentuk pemerintahnya sendiri. Pada tanggal 12 Juli 1960, Perancis setuju untuk membuat Chad sepenuhnya independen. Akhirnya, pada tanggal 11 Agustus, Chad menjadi negara merdekah dengan Francois Tombal Baye sebagai presiden pertamanya. Presiden tak memiliki batas periode Perpaduan antara warna biru, kuning dengan merah yang mirip dengan bendera Rumania, Andorra, Moldovu merupakan bendera kebesaran bangsa Chad. Warna yang digunakan berasal dari gerakan Pan-Afrika dan bentuk tiga warna yang diubah dari bendera Italia. Negara yang memiliki bahasa resmi Perancis dan Arab ini memiliki sistem pemerintahan Republik Presidensial. Merupakan sebuah sistem pemerintahan negara Republik yang kekuasaan eksekutifnya dipilih melalui tahap pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden Chad saat ini adalah Idris Debi yang telah menjabat sejak 1990. Hal ini disebabkan karena konstitusi Chad yang mengizinkan Presiden dapat dipilih kembali dan tidak memiliki batasan periode. Meskipun jabatan Presiden memiliki masa jabatan yang sama di Indonesia yakni 5 tahun. Jantung Mati Afrika Persatuan, karya, dan kemajuan itulah semboyan dan falsafah hidup orang-orang Chad. Negara yang memiliki ibu kota bernama N'Djamena ini merupakan sebuah negara yang terkurung daratan yang terletak di bunuh Afrika, tepatnya di Afrika Tengah. Negara yang sama sekali tak memiliki laut ini berbatasan langsung dengan 6 negara. Dibia berada di sebelah utara, di bagian selatan berbatasan dengan Afrika Tengah. Ada negara Niger di sebelah barat dan negara Sudan di sebelah timur, serta di bagian barat bayah berbatasan langsung dengan Nigeria dan juga Kamerun. Negara ini sering dijuluki dengan istilah Jantung Mati Afrika, karena jarak dan kawasannya hampir semuanya beriklim burun. Di bagian utara Chad, terdapat pegunungan yang tertinggi dan terbesar yang ada di Gurun Sahara, yakni pegunungan Tibesti. Negara ini masuk ke dalam negara terbesar nomor 5 di benua Afrika dengan luas wilayahnya sekitar 1.284.000 km persegi. Dan jumlah total populasi yang berada di Chad sebanyak 15.833.116 jiwa pada tahun 2018. Sementara mayoritas penduduk di Chad adalah pemuluk agama Islam, protestan, dan katolik Roma. KEMISKINAN DAN KELAPARAN Meskipun Chad telah lama terbebas dari penjajahan koloni Perancis, namun sayangnya hingga saat ini negara tersebut belum sepenuhnya merdeka dari masalah perut. Melansir Okezone.com, World Food Program, sebuah lembaga internasional yang berfokus pada isu ketersediaan pangan dunia, melaporkan kondisi kemiskinan dan krisis bahan pangan di Chad yang sangat parah. Dalam studi Kosov Hunger di Afrika, kekurangan gizi berdampak paling serius terhadap perekonomian di Chad. Bahkan dalam Global Hunger Index per Oktober 2016, Chad menempati posisi kedua dari 118 negara di dunia yang memiliki tingkat kelaparan paling tinggi. Meskipun telah dibantu sekalipun oleh negara-negara Afrika dan Eropa, namun bantuan tersebut belum cukup. Tak hanya itu saja, tingkat kondisi black huruf di Chad mencapai 52% untuk laki-laki, sedangkan 44%-nya untuk perempuan. Rata-rata anak di Chad tak dapat mengenyam pendidikan karena kelaparan dan kemiskinan. Festival Merebut Istri Orang Di berbagai negara-negara di dunia ini tentu memiliki budaya yang berbeda dan beragam. Hal ini disebabkan karena budaya serta tradisi yang dilestarikan berasal dari warisan nenek moyang mereka. Salah satu negara yang memiliki budaya dan tradisi yang dianggap unik yakni negara-negara Afrika. Melansir liputtanam.com, sebagian wilayah di Chad dan Nigeria memiliki tradisi yang unik seperti Festival Garewold. Berbeda dengan kebanyakan festival budaya yang biasanya digunakan sebagai bentuk penghormatan nenek moyang, festival ini justru untuk merebut istri orang. Festival ini dilaksanakan setiap satu kali dalam setahun antara suku-suku yang berbeda. Sesuai dengan artinya, Garewold berarti merebut istri orang. Festival yang diikuti oleh pria dewasa ini dibagi menjadi 15 kelompok yang sesuai dengan garis keturunan. Setiap orang yang lahir dari suku Wadabevula sejak masa kanak-kanak telah dijodohkan oleh orang tua mereka. Sehingga calon suami maupun istri sudah sejak kecil diketahui. Bahkan pernikahan pun dilakukan sejak mereka masih usia belia. Tapi ketika beranjak dewasa, mereka diberikan kesempatan untuk mencari dan memiliki perempuan lain sebagai pendamping hidup sungguhan. Pencarian wanita lain inilah yang dilakukan melalui perayaan adat bernama Festival Garewold. Festival ini diadakan dengan peserta pria yang berdandan setampan mungkin untuk menarik perhatian wanita. Mereka biasanya membuat ornamen-ornamen yang rumit dengan melukis wajahnya. Selama festival berlangsung, para pemuda akan bernyaih dan menari serta menunjukkan pesonanya. Nah ketika para wanita telah terpikat, ia akan berlari ke arah pria tersebut dan ikut menari. Jika merasa cocok, si pria akan mengajak wanita untuk menikah. Tapi resikonya adalah jika si wanita berhasil dinikahi oleh suami barunya, ia harus rela meninggalkan suami bahkan anak-anak dari keluarga sebelumnya. Negara Terlarang Untuk Dikunjungi Di dunia ini ada beberapa kawasan atau negara yang dipandang buruk atau menakutkan untuk dikunjungi. Sejumlah citra buruk tersebut membuat banyak orang berpikir ratusan kali untuk mencoba berwisata di negara tersebut. Melansir CNN Indonesia.com, selain Korea Utara yang terkenali kawasan Asia sebagai negara yang menakutkan, cat merupakan negara Afrika yang juga tak layak dikunjungi. Salah satu negara di Afrika Tengah ini dinobatkan sebagai negara dengan tingkat keselamatan dan keamanan serta memiliki citra internasional terburuk sepanjang tahun 2015. Laporan ini dikemukarkan oleh Travel and Tourism Competitiveness Report. Tak hanya itu, pemerintah setempat juga telah mengumumkan status negara dalam keadaan darurat. Hal ini disebabkan karena di kawasan Danocat sering dijadikan sebagai lintas perbatasan penyerangan oleh kelompok bersenjata Boko Haram. Boko Haram merupakan sebuah organisasi teroris jihadis yang berbasis di timur laut Nigeria, juga aktif di negara Chad. Kelompok tersebut dipimpin oleh Abu Bakar Shekau sejak 2009. Saat Boko Haram pertama kali terbentuk, ia telah membunuh puluhan ribu orang dan sekitar 2,3 juta orang terpaksa mengungsi. Nah, itulah tadi sejumlah fakta tentang negara Chad yang biasa dikenal sebagai negara bubble dunia. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya.